Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk membuat password di Microsoft PowerPoint. Oke, ayo kita mulai. Nah, ini adalah file presentasi PowerPoint yang akan saya berikan password atau kata sandi ya. Nah, untuk memberikan kata sandi atau password pada file PowerPoint ini, caranya cukup mudah. Oke, kita ke tab file. Di tab file ini, kita ke info. Kita klik info ini. Kemudian, oke, kita klik protect presentation ini. Oke, kemudian kita klik and click with password ini. Oke, kemudian kita ketikan password atau kata sandi untuk file presentasi ini ya. Oke, kita ketikan password kita. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini diminta untuk masukkan sekali lagi untuk memastikannya. Kita klik OK lagi. Nah, file ini sudah di protect oleh password ya. Di sini kita lihat, protect presentation ini sudah berubah menjadi warna kuning. Di sini tertulis juga, a password is required to open this presentation. Oke, kemudian kita save. Kita klik save as. Nah, kemudian kita pilih lokasi yang akan kita letakkan file PPT ini ya. Oke. Kita ke desktop saja ya, biar nanti mudah. Coba kita buat misalnya contoh satu misalnya. Oke. Kita klik save ya. Oke. Nah, coba kita close. Nah, file contoh satunya ada di sini ya. Oke. Nah, coba kita buka file contoh satunya ini. Nah, kita lihat PowerPoint kita ini sudah diproteksi oleh password ya. Kita harus masukkan password untuk membukanya. Nah, kita masukkan password yang dibuat tadi. Kemudian klikkan OK. Nah, kita lihat filenya sudah terbuka. Oke. Mudah bukan. Oke, demikian saja cara untuk membuat password untuk file Microsoft PowerPoint ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.